Kita awali informasi pertama, retakan tanah di Dusun Jeruk, Desa Samigaluh, Kulonprogo semakin meluas dan memanjang. BPBD dan Tim Geologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta langsung datangi lokasi untuk petakan daerah rawan bencana di lokasi retakan. Petugas BPBD Kulonprogo bersama Tim Geologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Rabu pagi periksa kondisi retakan tanah di Dusun Jeruk, Samigaluh, Kulonprogo. Mereka juga lakukan pengukuran retakan tanah untuk petakan daerah rawan bencana. Hasilnya kondisi retakan tanah makin meluas dan memanjang hingga 100 meter lebih. Kondisinya rekahan itu yang besar itu utamanya ada dua ya, ada dua rekahan yang besar. Terus ada pertanda munculnya mata air di beberapa titik yang kita lihat sementara ada di dua tempat. Itu kita lihat ada air yang masuk ke dalam tanah dan itu berpotensi untuk menggerus rekahan-rekahan yang sudah ada sebelumnya. Guna mengantisipasi terjadinya korban, BPBD Kulonprogo pasangkan alat peringatan dini di lokasi retakan tanah. EWS-nya sementara kita pasang dua unit, itu kita evaluasi, sementara kita pasang tapi kita evaluasi ada retakan baru, itu nanti akan kita pasang kembali di retakan paling atas. Kemudian nanti rencananya yang untuk dekat dengan pemukiman tetap kita pasang juga karena kita tidak tahu yang mau meluncur itu di mana tanahnya. Sementara itu hingga Rabu kemarin masih ada sembilan kepala keluarga terdampak retakan tanah yang tinggal di pengungsian. Prasetyawati melaporkan untuk NET.